Intro Para muslimah yang bekerja dan menghabiskan waktu sehari-harinya di luar rumah kerap dinilai kurang maksimal dalam menjalankan perannya di rumah apalagi ketika berada pada kondisi harus meninggalkan anak. Pandangan negatif mengenai muslimah berkarir yang seakan mengesampingkan prioritas utamanya sebagai ibu kini dibenturkan dengan perspektif bahwa sebaiknya perempuan tinggal di rumah saja menggunakan sudut pandang agama. Meski tidak sedikit pula yang menjadikan alasan daya tahan fisik dan psikologis sebagai alasan isu antara karir dan rumah tangga ini tidak pernah sepi menjadi perdebatan warganet. Kehadiran sosok-sosok muslimah inspiratif yang ternyata mampu memaksimalkan peran dan potensinya baik dirana private maupun ruang publik juga memberi warna sendiri sekaligus menjadi bukti bahwa tidak semua pandangan mengenai wanita berkarir itu buruk. Minum yuk makan silahkan loh ini warna-warni ya warna kip, warna coklat bebas loh terserah yang mana. Silahkan, silahkan. Wah sebenernya masih belum puas sih ngomong-ngomong sama Bu Desi. Boleh-boleh. Mau bertanya-tanya lagi Bu Desi. Silahkan. Bu Desi, menurut Bu Desi nih, apa sih ukuran kesuksesan seorang wanita muslimah yang berkarir? Kalau ukuran kesuksesan mungkin ini subyektif banget ya artinya ini menurut saya pribadi gitu. Mungkin buat orang lain mungkin berbeda tapi begini artinya keseimbangan itu terjaga gitu kan. Berarti kan menjaga sebagai seorang muslimah dan juga berkarir gitu. Keseimbangan itu kalau saya melihatnya gini. Jadi jangan sampai misalnya saya harus berkarir tapi menanggalkan predikat saya sebagai seorang muslimah gitu kan. Kalau misalnya dulu ya mungkin yang jaman-jaman dulu kan ada tuntutan pekerjaan. Let's say waktu di dunia entertainment, eh nggak boleh berhijab ya gitu. Ya dulu mungkin karena saya belum berhijab jadi nggak masalah. Tapi setelah dipikir-pikir andai mana kalau kayak sekarang ini, kemudian pernah tuh saya ada tuntutan tawaran presenter tapi harus buka. Ya tentu, oh iya kalau gitu tidak terima kasih gitu. Jadi disitu menurut saya bila mana saya bisa menjaga keseimbangan itu, oh iya saya merasa berhasil. Pun artinya tidak mendapatkan pekerjaan itu tapi saya tetap menjaga. Dan meyakini bahwa pekerjaan atau karir yang memang pantas buat saya yang pastinya yang mendukung kegiatan saya atau predikat saya sebagai seorang muslimah. Kalau menurut saya itu sih kayaknya ya. Benar-benar ya. Nah kalau untuk ukuran kesuksesan seorang ibu rumah tangga sendiri menurut kudesi gimana? Ya, sama lagi-lagi kalau saya patokannya adalah keseimbangan. Artinya kan saya memutuskan, komit untuk menjalankan dua peran. Sebagai ibu rumah tangga yang itu juga saya anggap sebagai full time job gitu kan. Dan juga karir yang punya tanggung jawab terhadap orang lain gitu, di luar keluarga. Nah itu nggak bisa yang timpang gitu, terlalu memberatkan keluarga ataupun terlalu memberatkan pekerjaan juga menurut saya. Kalau buat pekerjaan pribadi itu berarti nggak sukses gitu. Harus seimbang. Walaupun saya akui nggak mudah dan juga saya nggak selalu sukses gitu. Jadi saya nggak bisa bilang, oh saya sekarang sudah sukses gitu. Enggak. Mungkin ada kalanya saya merasa, oh ini oke nih kayaknya ya bisa digunakan agak sukses gitu ya. Tapi mungkin kalau di kalah tertentu yang saya ngerasa ini kayaknya saya agak lalai. Wah berarti saya masih kurang sukses. Jadi turun naik. Tapi kalau saya melihatnya itu. Jadi di mana keluarga saya berjalan dengan baik, harmonis, nggak ada yang marah-marah, nggak ada yang komplain. Tapi saya juga menjalani tugas dengan baik. Tidak ada juga klien yang komplain. Berarti patokan saya itu, oh berarti sudah cukup seimbang. Kurang lebih kayak gitu kayaknya ya. Berarti antara penemakannya dan juga pekerjaan harus jalan-jalan ya. Kalau untuk secara psikologis sendiri menurut saya sih, seorang wanita karir itu seperti apa sih? Kalau menurut saya sih ya bukannya mau apa ya yang merasa paling superior atau gimana. Tapi tantangannya kan berat ya dalam arti kata emosional ya. Apalagi saya di bidangnya psikologi gitu. Mungkin ketemu klien yang dia menceritakan soal masalahnya gitu. Memang secara profesional kan saya harus begitu ke rumah ya urusan cerita orang yang saya tinggalkan. Tapi saya manusia gitu. Kadang-kadang juga terpikir terus mempengaruhi kehidupan saya juga. Artinya mempengaruhi itu gini. Kan ada pembelajaran yang saya peroleh juga gitu dari cerita orang. Nah itu sedikit banyak juga masuk tuh ke pikiran saya. Jadi ada kayak tekanan. Belum lagi kalau di dunia psikologi, saya sebagai psikolog kan ada etika untuk menjaga kerahasiaan gitu ya. Jadi apapun yang saya dengar dari klien, ya tentu saya kan gak bisa ceritakan kemana-mana termasuk orang-orang saya gitu. Jadi kayak gimana sih kita nyemerah sih? Pengen cerita tapi ya kan gak boleh. Ya Alhamdulillah sih sampai sekarang bukan kendala sih buat saya. Cuman saya bisa melihat tuh kayak bagaimana ekstra saya ini harus menjaga emosi lebih pandai lagi ketika sudah di rumah. Terus nanti termasuk sebaliknya. Bagaimanapun juga kan di rumah misalnya saya lagi ada konflik dengan suami atau dengan anak. Kesel gitu kan, ada kesel lah ya kan. Terus harus ketemu klien gitu kan. Harus senyum lagi manamu gitu kan. Aduh. Pekerjaan yang karena saya ketemu orang terus. Di rumah ketemu orang, nanti di sini klien ketemu orang lagi. Kalau buat saya tantangannya itu sih mengatur emosi ya. Emosi selain juga tekanan stres yang ya hari-hari kita hadapi lah. Mengambil keputusan untuk bekerja dan mengembangkan karir atau memutuskan menetap di rumah dan fokus pada prioritas keluarga. Keduanya adalah pilihan yang membutuhkan komitmen. Silahkan loh ini beneran dimakan ini mau. Oh iya. Aku mau coba warna coklat. Terima kasih budaya sih. Terima kasih. Wah. Terima kasih.